Jadi kita perlu pahami tentang konsep fisika dan kimia yang jadi fondasi untuk mempelajari konsep seluler sebagai unit dasar makhluk hidup. Oke, sebelum lanjut ada sebuah jurnal yang dipublish pada tahun 2014 yang berjudul Psikosemical Property of the Cell and their Effects of Intrinsically Disorder Protein. Jadi memang dari jurnal ini sedikit di-review bahwa konsep-konsep kimia dan konsep-konsep fisika itu melatar belakangi prinsip-prinsip yang berlangsung di dalam sel. Bahkan untuk baru-baru ini ada ilmuwan dari UGM yang menemukan satu instrumen untuk mendeteksi apakah seseorang itu terinfeksi virus SARS-CoV-2 sehingga menderita penyakit COVID-19 atau tidak berdasarkan senyawa atau kompon atau molekul yang dikeluarkan lewat tembusan nafasnya. Ini sebenarnya menegaskan bahwa apa namanya bentuk-bentuk molekul atau senyawa itu merupakan prekursor awal kehidupan. Jadi bentuk-bentuk molekul atau senyawa itu prekursor awal adanya kehidupan di planet bumi. Sehingga dari beberapa teori asal-usul kehidupan memang kita harus mulai dari sana mulai dari teori abioginesis yang dikemukakan oleh Aristoteles baru diperkuat oleh John Nedam pada abad ke-17 Aristoteles sebelum masehi yang menyatakan kehidupan itu berasal dari benda mati generatio spontanea berikut dibantakan teori ini oleh kaum biogenesis baik Lazarus Palanzani, Francisco Reddy sampai pada tiga postulat yang dikemukakan oleh Loris Pasteur yaitu Omnivivum es Ovo, Novo es Vivo, dan seterusnya teori-teori tersebut lagi terbantakan pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1923 dan seterusnya muncul teori baru yang namanya teori neoabiogenesis atau teori naturalistik atau teori evolusi kimia intinya teori ini menjelaskan bahwa kehidupan yang ada di planet bumi itu terbentuk dari molekul-molekul sederhana yang berkembang molekul anorganik menjadi molekul organik dan dia berkembang lewat proses fisika dan proses kimia sehingga membentuk protobion protobion yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal virus virus kemudian berkembang menjadi komponen-komponen seluler organel-organel sel atau sel prokaryotik anaerobik heterotrophic yang kemudian berevolusi sampai banyak spesies di planet bumi jadi kalau bisa saya simpulkan teori tentang asal-usul kehidupan itu jadi pertanyaan utama kehidupan manusia di planet bumi sejak manusia mengenal sejarah yang paling pertama ditanyakan apa itu kehidupan, bagaimana kehidupan terbentuk di planet bumi nah untuk menjawab itu secara ilmiah lewat scientific method atau metode ilmiah bahwa mulai dari teori abiogenesis abiogenesis selanjutnya teori biogenesis hanya beberapa abad berlangsung muncul teori baru yang namanya teori neo neo itu baru abiogenesis jadi muncul teori abiogenesis yang baru yang sebenarnya masih diterima sampai sekarang ini lewat percobaan dari Alexander Ivanovich Ovarin sampai pada pembuktian oleh Stanley Miral dan Harold Urey oleh karena itu dalam mempelajari prinsip kehidupan mutlak wajib harus kita paham dulu prinsip-prinsip kimia dan prinsip-prinsip fisika yang melatar belakangi atau yang mendukung atau prosesnya berlangsung dalam sel sebagai unit dasar kehidupan saya kembali ke ini ini level organisasi seluler anda bisa lihat kalau sel ini adalah sel hewan sel tumbuhan berarti ini adalah sel eukaryotik karena dia punya selaput inti sel tumbuhan ada dua eukaryotik sel tumbuhan sel hewan sel bakteri sel prokaryotik virus aseluler ini level sel sel ini kalau diperkecil dia akan dapat supramolekuler kompleks supramolekuler kompleks itu kita dapat kromosom membran plasma dan dinding sel ini kalau diperkecil lagi kalau ditelusur lebih kecil lagi ukuran molekulnya maka kita akan dapatkan makromolekul yang jadi makromolekul utama dalam kehidupan atau pada makhluk hidup itu ada empat pertama karbohidrat kedua asam nukleat ketiga polipeptida atau protein keempat polisakarida apa polisakarida sorry polisakarida atau yang terkenal dengan karbohidrat saya ulangi ya karbohidrat polisakarida protein polipeptida berikut lipid lipida yang molekul sedikit unik dan yang terakhir atau yang keempat adalah asam nukleat dimana di dalamnya terdapat deida dan arena itu makromolekul makromolekul biomolekul atau yang terangkatakan sama dengan terpemata kuliah ini judulnya biologi seluler dan molekuler jadi ini ada empat biomolekul dari bakteri bahkan dari virus ini ada berikut kalau diperkecil lagi maka kita akan menemukan molekul level satu penyusunnya prekursor molekul prekursor kalau DNA penyusunnya nukleotida kalau protein penyusunnya prekursornya monomernya adalah asam amino kalau karbohidrat polisakarida monosakaridanya itu adalah senyawa karbohidrat berkarbon 6 yang paling dikenal hexosa hexosa memiliki 6 karbon yang paling dikenal adalah glukosa fructosa galaktosa dan manosa itu monomer dialah yang menyusun polisakarida jadi monosakarida itu monomer saya lanjut mulai dengan fondasi fisika mudah-mudahan sum kita cukup nah ini Anda lihat dalam fisika salah satu prinsip dasar fisika yang yang paling banyak aplikasinya dalam konsep-konsep biologi dan seluler adalah hukum termodinamika baik hukum termodinamika satu maupun termodinamika dua hukum kekekalan energi dan hukum apa entalpi kalau dalam yang kita kenal adalah hukum entalpi konversi energi ini Anda lihat Anda lihat saya mulai dari yang ini di dalam di alam di alam ini kita bisa mengambil konklusi bahwa energi yang ada pada makhluk hidup itu berasal dari matahari berasal dari matahari yang dimana energi matahari dalam bentuk foton dalam bentuk paket foton dari panjang gelombang 200 sampai 700 nanometer mampu di capture oleh pigment fotosintetik baik pada mikroba maupun tumbuhan energi itu digunakan untuk membentuk ikatan karbon ikatan karbon C6 yang dalam ini kita kenal dengan glukosa ikatan karbon C6 dalam hal ini glukosa sebagai produk fotosintesis itu proses pembentukannya sebenarnya bahasa sederhana adalah memindahkan paket-paket energi dari matahari ke dalam ikatan kovalen ikatan karbon pada C6 H12 O6 atau glukosa ya karena dia dibentuk dengan ikatan kovalen dan menyimpan energi foton energi dari matahari sehingga C6 H12 O6 ini kita katakan memiliki energi potensial memiliki energi potensial karena itu setiap hari kita butuh makanan di makanan kita pasti ada karbohidrat protein lipid vitamin mineral begitu juga dengan mikroba begitu juga dengan tumbuhan karena ada unsur energi di dalam ada unsur energi bagaimanapun sistem kehidupan digerakkan oleh energi sama dengan sistem-sistem fisika yang ada di alam digerakkan oleh energi hanya energi yang menggerakkan proses kehidupan yang berlangsung dalam sel itu adalah energi yang dikonversi dalam seluler dengan melibatkan ensim mungkin ini materi abstrak tapi mudah-mudahan Anda kalau ada pertanyaan catat-catat saja saya bisa jawab saya jawab sebentar ya memang bidang kalian saya ke arah biokimia jadi baiklah kita bisa membahas jadi tujuan kita makan dalam biokimia adalah bagaimana memanen energi dalam molekul-molekul organik menjadi energi biologi dalam bentuk ATP sehingga fungsi-fungsi kehidupan bisa jalan tujuan makan dalam biokimia bukan untuk kenyang tetapi bagaimana mengkonversi energi dari energi potensial menjadi energi kinetik contoh adanya energi bagi seluler menyebabkan kita bisa bergerak bisa merespon rangsang bisa membuka menutup mata bisa menghindari simulasi dan seterusnya jadi bisa terjadi transport sel bisa ada pengikatan oksigen di paru-paru oleh hemoglobin itu semua membutuhkan energi ya membutuhkan energi sebenarnya ini prinsip fisika dari energi dari energi cahaya matahari yang dikonversi dalam bentuk C6 A12O6 oleh tumbuhan organismo autotrophic selanjutnya dalam sel dia dirubah lagi ini ibaratnya energi listrik dirubah jadi energi panas kalau pakai serika dirubah jadi energi cahaya ini kan prinsip dari hukum termodinamika ini bisa juga ternyata proses ini juga berlangsung dalam sistem biologi pesannya disana konsep intinya disana dalam prinsip fisika konsep intinya disana dalam prinsip fisika jadi hukum termodinamika itu berlangsung sama dengan hukum kekekalan energi dalam fisika energi biologi itu juga tidak se-efesien atau semurni mungkin ada juga yang hilang sebagai panas ada yang hilang jadi tidak tidak murni energi yang didapat yang kita dapat dari makanan itu benar-benar kalau energi diambil empat empat yang digunakan dalam fungsi-fungsi seluler atau kerja seluler tidak ada yang hilang sebagai panas ada yang hilang sebagai metabolisme metabolit pendukung ya mohon ini dapat diperhatikan nanti dari senyawa organik kompleks juga dari bahan-bahan yang mengandung energi tinggi juga dapat dikonversi menjadi senyawa-senyawa penyusun atau molekul-molekul organik yang lain misalnya asam nukleat protein dan sebagainya nah konsep fisika yang penting juga disini memang ini butuh perhatian ya karena ini abstrak salah satu cabang biologi yang abstrak kalau terang belajar morfologi tumbuhan enak sekali tinggal mau lihat akar batang daun tapi terang belajar biopimia biologi sel genetika terangnya bisa lihat dengan mata telanjang semua menggunakan gambar deskripsi penjelasan ya ini Anda lihat ini konsep fisika yang penting yang delta G atau delta Gibbs yaitu reaksi endergonik dan reaksi exergonik reaksi reaksi biosintesis reaksi biosintesis itu biasanya delta G positif bersifat endergonik apa maksudnya reaksi-reaksi biosintesis dalam sel mengikuti hukum fisika dimana proses-proses biosintesis itu menggunakan energi proses biosintesis asam amino dibikin protein itu menggunakan energi sedangkan reaksi kebalikannya atau reaksi yang delta G negatif itu reaksi reaksi di mana terjadi pelepasan energi berarti dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana reaksi ini bersifat exergonik reaksi yang melepaskan atau membebaskan energi reaksi yang melepaskan atau membebaskan energi contoh biosintesis CO2 tambah H2O dengan bantuan cahaya matahari dia akan dirubah menjadi C6 H12O6 di sana reaksi ini adalah reaksi endergonik karena reaksi yang melibatkan atau menggunakan energi sementara kalau C6 H12O6 di katabolisme aerobik atau di respirasi seluler dengan melepaskan ATP itu reaksi exergonik atau reaksi yang melepaskan energi itu jadi prinsip fisika berikut termasuk di prinsip kimia ini hanya mengingatkan anda kan tahu semua apa itu materi materi itu adalah apa saya hanya mengingatkan kembali bisa kombinasi unsur seperti hidrogen atau karbon yang tidak dapat diuraikan atau diubah menjadi saat lain dengan cara kimia itu materi nah yang penting di sini adalah ada partikel terkecil dari suatu unsur yang masih mempertahankan sifat kimia yang terang kenal dengan atom nah karakteristik keesat selain unsur murni termasuk bahan dari mana sel-sel hidup dibuat bergantung pada atom-atomnya terikat pada kelompok untuk membentuk molekul kalau apa DPR arti dalam DPR kalimat ini dalam sistem biologi misalnya saya contohkan sederhana sebanyak positif H2O H2O itu terdiri dari dua unsur dua elemen hidrogen dan oksigen dan ada beberapa atom-atom yang ada di sana jadi itu konversi sederhana pada prinsip biologi nah yang penting di sini untuk memahami bagaimana makhluk hidup itu dibangun dari benda mati jadi saya ingatkan ya teori tentang asal-usul kehidupan yang diterima sekarang bukan lagi teori biogenesis beberapa waktu lalu kami mengulakan supervisi di sekolah ada guru yang menjelaskan bahwa teori asal-usul kehidupan yang diterima sekarang adalah teori biogenesis tapi kami tidak enak untuk intervensi jadi teori asal-usul yang digunakan sampai saat ini adalah teori neo-abiogenesis pertama kan apa namanya teori generatia spontanea dari aristoteles dia bilang bahwa makhluk hidup dari benda mati dibantah pada abad ke-18-19 oleh Louis Pasteur dan kawan-kawan oh no makhluk hidup itu dari benda hidup dibantah lagi pada awal abad ke-19 20 oleh Alexander Ipanovic Oparin dia munculkan lagi tuh teori kalau pertama biogenesis muncul biogenesis sekarang muncul teori yang baru neo neo itu baru abiogenesis jadi abiogenesis yang baru memang benar secara ilmu pengetahuan makhluk hidup itu dibangun dari benda mati terutama dibangun dari materi unsur atom-atom so itu kita harus belajar disini mulai dengan molekul senyawa yang pembentuknya adalah elemen unsur atau atom ya itu yang penting kenapa kita harus perlu belajar saya tidak akan banyak bahas ini materi ini sudah ada di anda anda lihat disini setiap atom di pusatnya memiliki inti bermuatan positif yang pada jarak tertentu dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif ini strukturnya mengapa perlu dibahas ini prinsip ini yang berlangsung sehingga tumbuhan chlorophyll dapat menangkap energi yang terangkenal dengan peristiwa eksistasi ketika fatih jauh daun menerima foton atau mengharvest atau memanem cahaya dari matahari elektron ini akan melompat pada bidang orbitannya lompatan elektron ini melepaskan energi resonansi energi bebas yang nanti dibuat untuk membentuk ATP dan NADPH lewat yang penting prinsipnya seperti itu kalau kita bicara lebih dalam lebih sakit kapala disini sesore lagi oke atom sangat kecil sehingga sulit untuk terang bayangkan dari ukuran jadi ini abstrak kira-kira ukurannya menurut pengilmuan 0,2 nanometer itu 10 pangkat minus 9 nah dibutuhkan 5 juta dari atom-atom itu untuk ditata dalam garis lurus untuk merentang sepanjang 1 milimeter jadi 1 milimeter dibutuhkan 5 juta atom kalau terangkap berbaris anda bayangkan seberapa kecil dia nah ini ada bilangan Avogadro anda pelajari saja yang penting kita orang tahu bahwa ada prinsip fisika dalam kimia dalam biologi molekuler baru depenama molekul senyawa tidak mungkin itu molekul dan senyawa tidak dibentuk dari elemen atau unsur tidak mungkin elemen atau unsur yang ada di tabel periodik tidak tersusun atas atom-atom itu saja karena ini master S2 nah ada 92 unsur yang terjadi secara natural di alam mengapa dikatakan terjadi secara natural plutonium dan ada unsur-unsur yang lain bukan plutonium bisa disintesis atau dibuat itu yang dibuat oleh Maria puri dan kawan-kawan ada unsur baru yang dia buat saya lupa namanya bisa disintesis atau dibuat tapi unsur yang ada di alam sejak bumi diciptakan itu ada unsur-unsur spesifik ya nah organisme hidup bagaimanapun terbuat dari unsur-unsur tetapi paling banyak pada organisme hidup itu ada 4 unsur karbon hidrogen nitrogen oksigen itu ada 96,5% kalau orang mau lakukan analisis abu di orang Bali ada upacara ngaben kalau dibakar abu as yang dapat kalau dianalisis maka tentu yang unsur-unsur yang bersifat menguap sohilang tapi kalau dibikin di ruangan laboratorium tertutup maka akan dapat menurut ilmuwan 96,5% unsur ini di biokimia dalam biologi untuk sel tetap hidup gampang untuk sel tetap hidup di sel selalu sediakan karbon hidrogen nitrogen oksigen CHO didapat dari karbohidrat CHON didapat dari makanan yang mengandung protein CHO didapat juga dari lipid CHO dan unsur-unsur elemen yang lain didapat pada asam nukleat di samping vitamin dan mineral yang membantu metabolisme tapi ini the main element the main unsur karbon hidrogen nitrogen oksigen ini anda lihat unsur-unsur yang lain ini kerak bumi yang biru ini pada organisme kalau terang dapat ya ini hidrogen paling banyak karbon oksigen nitrogen kalium natrium fosfor dan senyawa-senyawa yang lain yaitu makro dan mikronutrien jadi dari sini terang tahu terang petubu juga sel kalau dianalisi sampai pada aras atomik elemen yaitu orang dari benda-benda mati yang namanya unsur yang ada pada tabel periodik jadi memang ketuh teori yang dikemukakan oleh Alexander Ivanovich Oparin dan teori yang dikemukakan oleh yang dibuktikan oleh Stanley Mirall dan Harold Uler di Universitas Chicago bahwa diorang kembali membenarkan dalam tanda kutip membenarkan teori dari Aristoteles bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati tapi tidak sesederhana pernyataan Aristoteles yang menyatakan tikus tiba-tiba muncul dari lumbung padi cacing tiba-tiba muncul dari tanah dan seterusnya tidak sesederhana demikian ada yang namanya evolusi evolusi perubahan dalam waktu yang sangat lama secara sistematis terorganisir menuju bentuk yang lebih kompleks yang lebih adaptif ada evolusi kimia ada evolusi biologis berdasarkan penelusuran elemen unsur inilah sehingga sekarang ilmuwan dari NASA meyakini bahwa umur bumi kita 15 miliar tahun aduh abis waktu kita seneng tahu bagaimana ini ini no kalau sum gratis nanti apa jadi serta ganggu sehingga dari penelusuran radioaktif jadi kehidupan kita itu para ilmuwan dengan berani menyatakan usia kehidupan tertua adalah 4,5 miliar tahun 4,5 biologi Campbell sedangkan umur bumi 15 miliar tahun kalau sekurang 15 kurang 4,5 atau sekurang ampah supaya gampang dibutuhkan 11 miliar tahun untuk membentuk bumi baru ada kehidupan kalau pembentukannya Anda sudah tahu teori Big Bang dan seterusnya kita tidak bahas kita percaya percepat saja ini mekanisme yang ada sudah pengulangan di atas pengulangan yang di atas terganggu konsentrasi karena habis waktu kurang 10 menit nah ini yang unik di sini sistem sel lapisan elektron hidrogen ada satu elektron tidak ada karbon banyak nitrogen banyak oksigen banyak kok apa DP kunci di sini hidup bentuk sil atau lapisan elektron dari unsur utama pada makhluk hidup oksigen nitrogen karbon hidrogen menyebabkan ini mudah sekali di metabolisme dalam sel seandainya dia bentuk seperti neon bentuk seperti argon yang gas-gas mulia yang seorang tidak bisa melakukan metabolisme karena tidak bisa terjadi reaksi enzimatis pemotongan molekul kompleks menjadi molekul sederhana jadi disinilah keajaiban Tuhan Tuhan menciptakan unsur-unsur ini tidak sempurna bukan bukan sempurna elektronnya tidak lengkap supaya dia mencari elektron dari sumber lain untuk melengkapi supaya proses metabolisme itu dapat jalan kalau tidak bisa jalan bisa paham saya lewati tadi prinsip fisika titik didi titik didi air coba bayangkan kalau titik didi air 30 derajat celsius silahkan anda bayangkan pas suhu tubuh 30 90% atau 70% air dalam celsius mendidih mati kenapa titik didi air 100 derajat celsius hanya toleransi sampai 37 derajat celsius suhu tubuh suhu seluler lewat dari itu metabolisme kacau mata tinggi dan sebagainya itu prinsip fisika yang saya lewati tadi jadi proses metabolisme dipengenai oleh titik didi dipengenai oleh titik didi suhu suhulah ini ya ini pesannya disini itu secepat cepat ini anda lihat karena dia tidak lengkap maka akan selalu terjadi penggunaan bersama elektron penggunaan bersama elektron dalam kimia anda pelajari namanya ikatan kovalen ikatan kovalen itu misalnya ikatan kovalen CH4 karbon dan 4 atom hidrogen mereka terjadi penggunaan bersama elektron metana kalau mau baking itu atau C6 H12 O6 itu glukosa ikatan kovalen kalau mau baking butuh energi kalau mau diputuskan juga akan melepaskan energi beda dengan ikatan ion misalnya natrium dan klor NACL itu lemah lemah kalau ada unsur lain yang lebih bersifat kation atau anion putus itu apa contoh air kalau anda taruh garam di air cepat sekali dia untuk apa namanya putus karena sistem ionik beda dengan ikatan kovalen dalam sel dalam sisi molekul organik paling banyak ditemukan adalah ikatan kovalen kita kasih cepat joh kalau tidak lebih bahaya ini semiswaktu nah ini ikatan kovalen ini misalnya glukosa berdasarkan energi konten tentu ikatan kovalen itu paling tinggi ini mohon maaf waktu kita terbatas ini gugus fungsional yang ada di ini sebenarnya ikatan-ikatan kovalen orang yang lebih banyak menggunakan ikatan kovalen kalau di S1 saya selalu gambarkan kalau ikatan kovalen itu misalnya orang batona kalau mahasiswa yang satu saya selalu ajarkan itu sulit diputuskan kalau dorong pebatunangan batona itu ikatan kovalen karena terjadi penggunaan bersama energi beda dengan ikatan ion pengaruh pengion dari luar itu sangat mudah sekali memutuskan ikatan ion nah ini struktur yang ada pada gugus fungsional utama pada biomolekul torang karbohidrat protein lipid asam nukleat itu selalu banyak mengantur gugus fungsional ini misalnya ether hidroksil karbonil penil etil metil misalnya metil ada pada asam amino etil juga pada asam amino penil ada pada asam amino juga karbonil yang seperti ini ada pada imiodesol dan seterusnya ya kita lewat lagi waktunya singkat ternyata masih pakai sum yang apa ini beberapa biomolekul penting yang ada pada orang mulai dari ini sobo kan solewat itu atom unsur misalnya ini fosfolipid ini ada gugus fosfat sifat-sifat fisikal sangat penting untuk siksin seluler yang bersifat hidrofo ya apa karena dia disusun dari lipid dari sorry dia bersifat apa yang ini dua asam lemak bersifat hidrofobik karena sifat dari lemak yang menolak air sama yang satu bersifat hidrofilik jadi takut air dan yang ini yang bersifat hidrofilik jadi prinsip di atas yang saya jelaskan mulai terjemakan disini ya saya sudah tidak konsentrasi karena waktu ini unit-unit penyusunnya sudah saya jelaskan di atas berikut ini untuk nukleotida penyusun DNA nanti Anda pelajari bisa lanjut pada diskusi ini untuk ATP saya perlu jelaskan mengapa energi seluler harus ATP bukan yang lain karena ATP ini mampu menyimpan energi dari energi-energi potensial yang dihasil metabolisme dan hidrolisis ATP atau pemotongan ATP menjadi ADP itu melepaskan energi resonansi yang digunakan untuk fungsi seluler kalau ADP dipotong dilepaskan satu pospatnya dari tiga menjadi dua dia melepaskan energi resonansi energi resonansi itu yang digunakan atau dikenal oleh sel dalam bentuk kilokalori atau kilojoule kilokalori atau kilojoule yang digunakan untuk fungsi-fungsi seluler nanti apa ya nanti berkembang sebentar dong kesiang semua habis waktu silakan kalau ada pertanyaan yang Anda mau diskusikan saya yakin Anda tidak mengerti dan itu lebih bagus karena memang ini abstrak silakan kalau ada pertanyaan lebih bagus lebih pusing lebih bagus karena memang ini masih lewati ini kalau terang tidak lewati ini yang bisa terang masuk di materi selanjutnya dan kita harus lewati ini kalau ada yang Anda mau didiskusikan silakan waktu semua habis kalau tidak nanti saya yang bertanya di LMS silakan bingung pusing lebih bagus tapi intinya dalam proses-proses seluler setidaknya sekilas prinsip fisika dan prinsip kimia itu berjalan tanpa prinsip-prinsip itu tidak berlangsung fungsi-fungsi seluler silakan Nesha ada pertanyaan Riana Diswal nak keluar Pak James Stanley Ibu Ibn Cienike Ibu Reini silakan kalau ada pertanyaan kalau Anda bertanya bagus bingung silakan materinya sudah saya kasih di apa ya sudah ada di LMS silakan Anda ambil di LMS LMS tapi konsep ini penting tanpa konsep ini orang tidak bisa lagi belum bisa lanjut di biologi sel dan molekulen saya kilas balik ya ini ini dari bawah ini asam nukleat tolong dipelajari nanti kalau belum bisa bertanya sekarang silakan bertanya di grup VA benar apa-apa saya balik lagi ini kalau ada pertanyaan cepat ya karena sama habis oke silakan kalau ada pertanyaan saya minta maaf nanti minggu depan sebelum kuliah satu hari sebelum materi saya sudah kasih di apa di LMS sebuah Anda pelajari dulu sehingga perkulian kita lebih ditekankan pada diskusi pada diskusi saja silakan ada pertanyaan ada yang mau didiskusikan jangan takut-takut saya juga tidak mengerti ini dosen saya di IPB bilang biokimia itu seperti hukum Taurat harus diperkatakan berulang-ulang karena kalau pun diperkatakan berulang-ulang pernah juga mau dimengerti kalau tidak diulang-ulang jadi tidak heran lah kalau apa silakan kalau ada pertanyaan saya tutup layar supaya Anda bebas bertanya silakan silakan kalau ada pertanyaan kalau sudah ini zoom saya mau hilang kage-kage ini karena waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati